Kisah Sibangau Putih, Jilip 25 Siang Kuan Lohan dan puteranya mengerutkan alis dan memeriksa para penjaga yang malang melintang itu dengan pandang mati mereka. Di mana Ciuho Kwei Siang Kuan Lohan berseru. Mana Kue E. Cihawa Siang Kuan Leong juga berseru heran. Ayah dan anak ini masih merasa heran mengapa tiga orang tawanan ini dapat lolos dan tidak adanya Ciuho Kwei dan Kue E. Cihawa membuat mereka merasa curiga. Namun, tiga orang pendekar itu yang maklum bahwa tidak perlu lagi banyak bicara dengan para pimpinan pemberontak yang lihai ini, sudah cepat menggerakkan pedangnya masing-masing untuk membuka jalan berdarah dan meloloskan diri dari tempat berbahaya itu. Akan tetapi mereka bertiga segera dikeroyok. Bahkan Ouyang Sian Seng sendiri, juga Siang Kuan Lohan turun tangan. Siang Kuan Lohan ketua Tiat Leong Pang yang menjadi pemimpin pemberontakan itu juga sudah mengeluarkan senjatanya yang istimewa, yaitu Hun Ciuwe E. Mas. Ouyang Sian Seng juga sudah menggerakkan kipasnya, juga Siang Kuan Leong sudah menggunakan pedangnya untuk ikut mengepung. Tangkap mereka kembali, jangan dibunuh terdengar Ouyang Sian Seng berseru. Kakek ini sedang berusaha untuk memerontak untuk membalas dendamnya terhadap kerajaan. Dia membutuhkan bantuan orang-orang muda ini, maka dia merasa sayang kalau mereka dibunuh begitu saja. Alangkah akan menguntungkan kalau tiga orang ini dapat dibujuk untuk membantu gerakan mereka. Sementara itu, dalam kamar Ciuho Kauwe E masih terjadi perkelahian mati-matian antara Cihawa dan Ciuho Kauwe E. Meski Cihawa mengamuk dengan nekat, namun ia bukanlah lawan Tiat Leong Tiameng Ciuho Kauwe E. Setelah lewat tiga puluh jurus, kayu potongan bangku di tangan Hau Kauwe E berhasil melukai pergelangan tangan gadis itu. Cihawa berteriak kesakitan. Pedangnya terlepas, di lain saat pedang itu telah dirampas oleh Ciuho Kauwe E dan kini, dengan pedang di tangannya, Ciuho Kauwe E dengan beringas memandang gadis itu. Dia sudah marah sekali karena maklum bahwa dia telah ditipu oleh Cihawa, mempergunakan keindahan wajah dan tubuhnya, memikatnya sehingga kini tawanan yang lain telah keluar dari kamar-kamar mereka. Dia akan membunuh Cihawa, menyiksanya, untuk melampiaskan kemarahannya. Wut! Pedangnya menyambar dan karena dia memang ahli pedang, gerakan pedangnya itu cepat sekali. Cihawa meloncat ke belakang, tetapi tetap saja paha kirinya terserempeh tujung pedang. Selananya robek dan kulit paha berikut sedikit dagingnya robek pula. Darah menetes keluar. Cihawa menyambar sebuah bangku lain dari sudut kamar dan ia dengan nekat menyerang lawan itu dengan bangku. Akan tetapi, kembali sinar pedang berkelebat dan pangkal lengannya robek terluka. Cihawa menyerang terus mati-matian tanpa mempedulikan dirinya dan dalam belasan jurus saja, dia sudah menderita belasan luka yang tidak parah namun cukup merobek pakaian dan kulit tubuhnya, membuat darah berlepotan membasahi seluruh tubuhnya. Mengerikan sekali keadaan gadis itu, dan Hokkawei menyeringai puas. Akan kubunuh engkau, perempuan setan desisnya berkali-kali setiap kali pedangnya mengenai sasaran. Dia sengaja hanya melukai dengan ujung pedang karena tidak ingin segera membunuh gadis itu. Setelah gerakan Cihawa semakin lemah karena terlalu banyak mengeluarkan darah, Hokkawei baru melakukan serangan yang sesungguhnya. Cap pedangnya menancap ke lambung Cihawa, agak lebih dalam dan gadis itu pun terhuyung, lalu roboh. Mampuslah kau Cihokkawei menggerakan pedangnya untuk dibacokan ke arah leher, namun mendadak sebuah tangan menyambar dan mengetuk pergelangan tangan kanannya. Duh! Ah! Cihokkawei terkejut sekali, seketika tangannya lumpuh dan pedangnya terlepas. Ketika dia mengangkat muka, ternyata di situ telah berdiri seorang pemuda yang berpakaian serba putih, bersama seorang gadis yang cantik jelita dan bersikap gagah sekali. Makin terkejutlah dia ketika mengenal bahwa pemuda itu bukan lain adalah Tan Sin Hong. Taman Cihokkawei, apa, apa yang kau lakukan ini dan mengapa engkau berada di sini? Tanya Sin Hong yang juga terkejut dan heran sekali melihat bahwa orang yang hampir membunuh Cihawa itu bukan lain adalah Cihokkawei atau Ciu Piawusu, bekas pembantu mendiang adiahnya. Cihokkawei nampak kebingungan, lalu menjawab gagap, aku, aku, dan tubuhnya lalu meloncat keluar kamar dan melarikan diri. Biar ku kejar dia kata Sumalian, gadis yang datang bersama Sin Hong. Jangan, kata Sin Hong. Gadis ini terluka parah, kita harus menyelamatkan dia dan keluar dulu dari sini. Mereka berdua lalu keluar dari dalam kamar. Sin Hong memondong tubuh Cihawawei yang berlumuran darah dan gadis itu dalam keadaan pingsan. Karena pada waktu itu para tokoh sesat sedang sibuk mengeroyok Hongbeng, Kuntek, dan Lixian, maka dua orang muda perkasa ini dapat melarikan diri keluar dari perkampungan Tiat Leongpang dengan aman. Sementara itu, dengan amat ketakutan Cihokkawei meninggalkan kamarnya dan tiba di tempat di mana tiga orang pendekar muda itu dikeroyok. Perkelahian ini tidak seimbang. Tiga orang muda itu memang lihai bukan main, akan tetapi, mereka dikeroyok dan di antara para pengeroyok mereka terdapat orang-orang yang tingkat kepandainya lebih tinggi daripada mereka, seperti Siang Kuan Lohan, Siang Kuan Leong dan terutama sekali Ouyang Sian Seng. Apalagi tiga orang pendekar ini telah kehilangan senjata mereka, hanya menggunakan pedang biasa saja, hasil rampasan dari para penjaga tadi. Tentu saja pedang-pedang biasa itu tidak ada artinya ketika bertemu dengan senjata-senjata pusaka di tangan para pengeroyok mereka. Ketika mereka terdersak, kembali dengan gagang kipasnya, Ouyang Sian Seng berhasil menotok roboh mereka satu demi satu. Tiga orang muda itu lalu dibelanggu dan kembali dilempar ke dalam sebuah tahanan yang besar, sekali ini disatukan dan dirantai pada dinding kamar sehingga mereka bertiga tidak akan mampu berkutik lagi. Ciu Hokawei mengajak teman-temannya lari ke kamarnya untuk menghadapi Tan Sinhang dan wanita cantik itu, akan tetapi ketika mereka tiba di sana, Sinhang dan Sumalian telah lenyap, bahkan Cihawa yang tadi telah roboh juga tidak nampak di situ. Hokawei, apa yang telah terjadi siang Kuan Lohan menegur muridnya, suaranya tegas dan kering. Bagaimana mereka bisa keluar? Wajah Hokawei berubah pucat. Dia tidak dapat mengelak lagi, akan tetapi dia seorang yang cerdik dan dalam waktu beberapa detik itu dia telah dapat mengatur siasat untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba dia menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya. Harap suhu sudi memaafkan, keacu mengaku telah melakukan kesalahan, telah lalai. Siang Kuan Lohan amat menyayang muridnya ini, karena muridnya ini selain merupakan murid paling liai, juga cerdik sekali dan selama ini membuat jasa besar untuk kemajuan gerakan pemerontakannya. Melihat muridnya berlutut minta maaf dan mengaku salah, kesabarannya telah datang kembali. Sudahlah, ceritakan saja apa yang telah terjadi. Engkau yang memimpin anak buahmu melakukan penjagaan terhadap para tawanan itu, bagaimana mereka dapat keluar dan membuat ribut, bahkan telah membunuh banyak penjaga? Maaf, suhu. Memang teacu sudah bersalah dan teledor, akan tetapi kalau tidak ada si keparat Tan Sin Hong, puteratan Piausu dari Banguan itu, tentu tidak akan terjadi pelepasan para tawanan. Harap suhu ketahui bahwa gadis itu, yang bernama Kwee Chihawa, adalah puteri Kwee Piausu di Banguan dan sudah mengenali teacu. Teacu, teacu tergoda dan membawanya ke kamar teacu, karena teacu merasa yakin bahwa para tawanan takkan mungkin dapat lolos dengan adanya penjagaan ketat. Akan tetapi, tiba-tiba saja terjadi kegaduhan dan tiga orang tawanan itu lolos, ternyata dilepaskan oleh Tan Sin Hong itu bersama seorang temannya. Karena marah, Kwee Chihawa lalu teacu lalu bunuh. Tan Sin Hong dan temannya itu datang, dan terpaksa teacu melarikan diri karena tidak mampu menandingi mereka. Dan ternyata dia sudah pergi bersama temannya itu, dan agaknya membawa pergi mayat Kwee Chihawa. Cerita ini dapat diterima oleh siangkoan lohan. Sudahlah, sekarang jagalah baik-baik, awas kalau sampai mereka terlepas lagi. Kecerobohanmu tadi membuat kita kehilangan belasan anak buah. Maaf, suhu. Teacu akan menjaga dengan taruhan nyawa, kata Chiuho Kwee. Sementara itu, Sin Hong dan Sumalian berhasil keluar dari sarang tiat liongpang dan memasuki sebuah hutan di lareng bukit. Matahari pagi telah mulai mengirim cahayanya mengusir kegelapan malam ketika mereka berhenti di atas padang rumput dalam hutan itu. Dengan hati-hati Sin Hong merebahkan tubuh Chihawa ke atas rumput. Tadi, dalam perjalanan, dia telah menghentikan beberapa jalan darah untuk menahan keluarnya terlalu banyak darah. Akan tetapi, keadaan Chihawa sudah sangat payah dan lemah, disebabkan oleh luka di lambungnya yang dalam, dan juga karena terlampau banyak keluar darah. Chihawa membuka matanya dan mulutnya tersenyum ketika ia mengenal wajah Sin Hong yang berlutut di dekatnya. Hang Ko, syukurlah, aku dapat bertemu denganmu. Chihawa, tenanglah, aku akan berusaha mengobatimu. Chihawa menggelengkan kepala. Di dalam hatinya ia berkata bahwa ia tidak ingin hidup lagi, setelah penghinaan yang dideritanya dari Siang Kuan Leong, juga dari Chihawa Kwei. Hang Ko, dengarlah baik-baik. Chihawa Kwei itu, dialah yang mengatur semua, yang membunuh ayahmu, membunuh Teng Piau Wusu, dan dia pula lah orang bertopeng yang membunuh orang Silei itu. Sin Hong terkejut bukan main. Dia memandang wajah Chihawa dengan sinar matah, tidak percaya dan mengira bahwa karena keadaannya yang payah, gadis itu telah berbicara tidak karuhan. Tapi, Chihawa moi, dia, dia itu pembantu mendiang ayahku. Chihawa menggeleng kepalanya. Dia murid pertama Siang Kuan Lohan, mereka ingin memberontak, mereka menguasai Piau Kiyok ayahmu, agar dapat mengatur hubungan dengan luar tembok besar, dengan orang-orang Mongol. Semua itu siasat belaka untuk menguasai Piau Kiyok milik ayahmu, dia telah mengaku semua ini kepada aku. Keparat Sin Hong terbelalak, baru dia tahu mengapa ayahnya dibunuh, kiranya ada hubungannya dengan pemerontakan. Pantas saja orang Silei itu menyebut Tiat Leong Pang. Kiranya Tiat Leong Pang yang mengatur, dan Chihawa Kwei adalah murid kepala ketuanya. Sikap Chihawa Kwei yang marah-marah dan menyerbu rumah Kwee Piau Su, lalu dia dikalahkan Kwee Piau Su, semua itu hanya siasat belaka. Hang Koo, engkau telah tahu sekarang siapa musuh besarmu. Aku, aku. Tiba-tiba gadis itu berusaha untuk bangkit duduk, namun tidak kuat dan ia tentu akan rebah kembali kalau saja Sin Hong tidak cepat membantunya. Matu gadis itu terbelalak, mukanya membayangkan kemarahan dan kebencian, dan telunjuk kanannya menuding ke depan, Seolah-olah ada orang yang dibencinya berada di situ. Siang Kuan Leong. Keparat busuk kau. Engkau sudah menodaiku, engkau, ku bunuh engkau. Ah tubuhnya terkulai dan nyawa gadis yang bernasib malang itu pun melayang pergi meninggalkan tubuhnya. Sin Hong merebahkan gadis itu, menutupkan mulut dan matanya, kemudian meletakkan kedua tangan di depan dada. Sumalian yang melihat semua ini, mengerutkan alisnya. Ia melihat betapa Sin Hong duduk tepekur, seperti tenggelam ke dalam lamunan yang menyedihkan. Hang Kau, siapakah adik yang malang ini? Sumalian memecahkan kesunyian dengan pertanyaannya. Sin Hong yang sedang melamun sedih itu terkejut dan seolah-olah terseret kembali ke dalam kenyataan. Ia menoleh, memandang wajah Sumalian kemudian menarik napas panjang. Hubungannya dengan Sumalian, semenjak mereka berdua meninggalkan Yuhon kepada Sumat Chiang Bun dan menuju ke sarang Tiat Leong Pang itu, menjadi lebih akrab dan mereka saling menyebut kakak dan adik. Namanya Kwe Cihawa, katanya menjelaskan. Dia adalah puteri dari Kwe Piausu di Banggoan, kota kelahiranku. Tadinya aku sudah terbujuk oleh Chi Piausu tadi untuk mencurigai Kwe Piausu sebagai dalang pembunuhan ayahku. Agaknya Cihawa lalu menjadi penasaran dan melakukan penyelidikan sendiri sampai ke sini ketika ia dan aku memperoleh jejak bahwa Tiat Leong Pang ada hubungannya dengan pembunuh ayahku dan beberapa orang lain. Ternyata setelah sampai di sini dia justru mengalami hal-hal yang lebih menghancurkan kehidupannya, walaupun dia sudah berjasa untukku, telah mengetahui rahasia pembunuhan ayahku. Hem, agaknya ia telah diperkosa oleh Siang Kuan Leong. Bukankah Siang Kuan Leong adalah putra Siang Kuan Lohan, pemimpin pemberontak seperti keterangan yang kita dapatkan di sepanjang perjalanan itu? Sungguh jahat. Kita harus segera masuk ke sana dan menghajar mereka. Harap sabar dan tenang, Lian Moi. Ku rasa tidak semudah itu. Di sana kini berkumpul banyak sekali orang pandai, apalagi karena mereka sedang menyusun kekuatan untuk memerontak. Dari keterangan yang kita peroleh, baru anak buah mereka saja sudah tiga ratusan orang, belum lagi anak buah Sin Kiam Moli yang merupakan pembantu utama mereka. Ang Imopang yang menjadi anak buah Sin Kiam Moli itu tentu lima puluh orang lebih jumlahnya. Dan masih banyak tokoh sesat yang berada di sarang mereka. Apa artinya tenaga kita berdua? Sumalian bisa membenarkan pendapat Sin Hong. Lalu, bagaimana baiknya sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Kita rawat dulu jenazah Cihawa, kita kubur saja di bukit ini dengan baik-baik. Kemudian kita melakukan penyelidikan kembali. Kabarnya banyak orang gagah yang tertawan oleh mereka. Kalau saja kita dapat menyelundup dan mampu menolong mereka, alangkah baiknya. Sumalian hanya menyetujui dan mereka berdua lalu mengurus pemakaman jenazah Cihawa dengan sederhana akan tetapi cukup himat. Sin Hong meletakkan sebuah batu besar di depan makam itu dan menuliskan nama Kwe Cihawa di atas batu. Kemudian, setelah memberi penghormatan terakhir, dua orang muda perkasa itu mulai melakukan penyelidikan kembali ke sarang tiat liongpang, dengan hati-hati sekali. Polisian, Gu Hong Beng, serta Cuk Kuntek ini ditahan di dalam sebuah kamar tahanan yang baru, kamar tahanan yang luas sekali. Kaki mereka bertiga dirantai pada besi di dinding yang kuat sekali. Setelah terbebas dari totokan, mereka dapat duduk bersilah dan dapat bercakap-cakap karena mereka berada dalam satu kamar tahanan. Kuntek yang sadar lebih dahulu, memandang kepada polisian dengan penuh iba. Gadis itu pun mulai dapat bergerak kembali, lalu memereskan pakaiannya yang agak kusut, dan duduk bersilah, di sebelah kanan Kuntek. Hong Beng duduk bersilah pula di sebelah kiri Kuntek yang berada di tengah-tengah. Jarak di antara mereka hanya dua meter, namun mereka tidak dapat saling menghampiri karena rantai yang mengikat kaki mereka. Nona, sungguh aku merasa menyesal bahwa Nona mengalami bahaya seperti ini, kata Kuntek karena tidak tahu apa yang harus dikatakan dalam keadaan seperti itu. Kenapa menyesalkan aku, Saudara Cukuntek? Bukankah engkau dan Saudara Gu Hang Beng ini pun mengalami nasib yang sama dengan aku? Kita sama-sama tertawan, sama-sama terancam bahaya maut lisian menatap wajah pemuda tinggi besar yang gagah perkasa itu sambil menahan senyumnya. Senyum sedih karena gadis ini masih menderita tekanan batin akibat dendamnya terhadap siang kean leong yang sedalam lautan dan setinggi langit. Ucapan Kuntek memang benar, Nona. Aku pun merasa menyesal sekali bahwa Nona sampai menjadi tawanan seperti kami. Walaupun kami sendiri tertawan, namun kami adalah laki-laki. Jika saja kami dapat melakukan sesuatu untuk membebaskanmu, kata pula Hang Beng. Sekarang Pau Lisian memandang kepada Hang Beng, dan ia pun bertanya, Menurut keterangan Saudara Cukuntek, engkau adalah murid seorang keluarga Pulau Espolahkah aku mengetahui siapa nama besar gurumu, Saudara Gu Hang Beng. Biarpun Hang Heng tidak pernah membanggakan nama gurunya, namun mendengar pertanyaan ini, terpaksa dia mengaku dengan sikap rendah hati. Suhu bernama Sumat Chiang Bun. Lisian mengangguk-angguk. Pernah aku mendengar nama besar Suhungu. Bukankah beliau itu masih cucu dari pendekar super sakti dari Pulau Es? Ketahuilah, Saudara Hang Beng bahwa mendiang guruku adalah mantu dari pendekar super sakti. Ayuh, apakah beliau kakek guru Gakbung Beng? Benar, akan tetapi namanya sudah berubah menjadi Bu Beng Lokai. Kalau begitu, Nona adalah saudara seperguruan dari Nona Sumalian? Benar sekali. Engkau mengenal suciku? Ahaha, sungguh semakin sempit saja dunia ini untuk sejenak. Lisian melupakan kedukaannya dan ia tersenyum gembira sekali. Kuntek ikut kegembira melihat hal ini. Sungguh menyenangkan sekali. Kiranya engkau masih ada hubungan keluarga seperguruan yang sangat dekat dengan Hang Beng, dan dia adalah sahabat lamaku yang amat baik. Kita ternyata masih orang segolongan yang berhubungan dekat. Sayang kita saling berjumpa dalam keadaan seperti ini. Lisian teringat kembali akan keadaan mereka, teringat kembali akan keadaan dirinya. Ia membayangkan kemungkinan mengerikan yang akan menimpa dirinya. Kini ia tahu betapa kejam dan kejahnya hati siang kean leong dan para pimpinan pemberontak itu. Ada bahaya yang lebih mengerikan daripada sekedar kematian mengancam dirinya. Hang Beng dan Kuntek memang benar kalau tadi mengkhawatirkan keselamatannya karena ia seorang wanita. Membayangkan semua ini, ia teringat akan keadaan dirinya yang sudah ternoda dan ia pun mengepal tinjunya. Benar apa yang telah dilakukan Enci Ciong Siu Kwei itu. Kalau mendapat kesempatan lagi, aku akan melawan dan mengadu nyawa dengan mereka. Lebih baik aku mati daripada sampai tertawan kembali wajah gadis itu menjadi pucat dan sepasang matanya seperti bernyala. Jangan khawatir, Nona. Aku cuk Kuntek bersumpah akan membelamu sampai mati, tiba-tiba Kuntek berkata dengan suaranya yang dalam dan mantap. Mendengar ini, Lisian menoleh dan menatap wajah pendekar muda yang gagah itu dan keduanya saling pandang. Sinar mati mereka bertemu dan berpaut, dan dalam saat beberapa detik itu, Lisian melihat betapa sinar mata pemuda itu penuh dengan cinta kasih yang ditujukan kepadanya. Hal ini membuat ia terharu dan wajahnya yang pucat tadi berubah kemerahan, lalu sinar matanya menunduk dan kedua matanya menjadi basah. Melihat keadaan mereka berdua itu, timbul kekhawatiran di dalam hati Hang Ding. Dia sudah mengenal watak Kuntek yang keras dan pantang mundur, gagah perkasa dan berani menentang kematian sehingga watak ini kadang-kadang bahkan membuat dia menjadi agak sembrono. Dia tahu bahwa kalau kedua orang muda itu nekat mengadu nyawa, hal itu hanya berarti bahwa mereka berdua akan membunuh diri saja, atau mati konyol. Bagaimanapun juga, mereka bertiga tidak akan mungkin mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya demikian banyak dan memiliki banyak orang yang lebih lihai daripada mereka. Nonalisian dan Kuntek, dengarkan kata-kataku baik-baik. Kita bertiga mengalami nasib yang sama, menjadi tawanan tak berdaya di sini. Bagaimanapun juga, kita harus dapat meloloskan diri dan kurasa untuk itu, tak mungkin kalau kita hanya mengandalkan keberanian dan kenekatan saja. Kita harus menggunakan akal dan kuharap kalian suka mengikuti apa yang akan kulakukan, demi keselamatan kita. Kalian harus ingat, kalau aku menggunakan akal, hal itu bukan berarti aku pengecut dan takut mati. Sama sekali bukan. Hanya supaya kita dapat lolos lebih dahulu dari sini, untuk kemudian mengatur siasat bagaimana agar dapat menghancurkan mereka, jika perlu dengan bala bantuan. Menggunakan akal? Apa yang kau maksudkan? Hong Beng tanya Kuntek. Kita harus mengakui bahwa kalau hanya menggunakan kenekatan, kita takkan mampu mengalahkan mereka yang jauh lebih banyak jumlahnya, dan akhirnya kita tidak akan mampu lolos dan akan mati konyol di sini. Aku tidak takut, apalagi untuk melindungi onalisian kata Kuntek dengan sikap gagah. Hong Beng tersenyum dan diam-diam dia teringat akan masa lampau. Pemuda tinggi besar yang gagah perkasa itu kalau sudah jatuh cinta memang kelihatan nekat sekali. Kita semua tidak takut mati, saudaraku yang baik. Akan tetapi mati konyol seperti itu bukanlah perbuatan gagah namanya, namun perbuatan yang bodoh sekali. Bukankah begitu? Tidak, untuk keadaan kita yang dalam perimbangan lebih lemah ini kita harus menggunakan akal. Kalau perlu, aku akan bermain sandiwara dan pura-pura takluk. Takluk kepada mereka? Tidak sudi. Aku akan melawan teriak Kuntek. Saudara Kuntek, harap suka mendengarkan dulu perjelasan saudara Hong Beng. Dia benar, kalau tidak ada harapan menang dengan menggunakan kekerasan, kenapa tidak menggunakan akal mengalah? Mengalah untuk akhirnya menang? Aneh sekali, demikian pikir Hong Beng. Mendengar ucapan gadis itu, Kuntek kelihatan sabar kembali dan mengangguk, lalu berkata, Bagaimana akalmu? Coba katakan Hong Beng. Hem, raksasa ini sudah menjadi jina agaknya, di bawah sinar mata lembut gadis hebat ini, demikian Hong Beng berkata dalam hatinya. Begini. Mereka itu jelas musuh kita. Akan tetapi, setelah kita memberontak terhadap mereka atas bantuan Cihawa tadi, dan setelah kita membunuh belasan orang anak buah mereka, kini kita ditawan kembali. Kita tidak mengalami siksaan, juga tidak dibunuh. Hal ini bukan tidak ada artinya sama sekali. Kalau kita terus dibunuh, hal itu sudah jelas. Akan tetapi tidak, kita tidak dibunuh dan ini hanya berarti bahwa mereka itu, setidaknya pemimpinnya, dan kurasa kakek berkipas itu sendiri, tidak menginginkan kita mati. Dan alasannya tentu hanya satu, yaitu dia menghendaki agar kita membantu pemberontakan mereka. Tidak sudi. Aku, kuntek langsung menghentikan teriakannya ketika melihat betapa alisian menolahkan kepala dan memandang padanya dengan alis berkerut. Teruskan, Hong Beng, akhirnya dia berkata lirih. Hong Beng menahan kegelian hatinya melihat sikap kuntek, lalu melanjutkan dengan suara bisik-bisik. Tentu saja kita takkan bersekutu dengan kaum sesat seperti mereka. Akan tetapi, dalam keadaan terjepit dan tak ada pilihan lain, kita boleh memperlihatkan sikap seakan-akan kita setuju untuk bersama mereka menentang pemerintah. Bagaimanapun juga, bukankah kita sendiri juga tidak senang melihat pemerintah penjajah menguasai tanah air kita? Jadi, sikap kita setuju menentang pemerintah penjajah bukan merupakan suatu kepura-puraan belaka. Hanya sikap mau untuk bekerja sama itu yang menjadi permainan sandiwara kita. Nah, kalau sudah begitu, tentu muncul kesempatan bagi kita untuk membebaskan diri kelak. Bagaimana pendapat kalian? Kuntek masih hendak membantah. Pemuda ini merasa betapa memalukan kalau dia harus memperlihatkan sikap lunak dan taklu kepada tokoh-tokoh sesat itu. Akan tetapi, melihat betapa Lisian mengangguk-angguk menyambut pendapat Hang Beng itu dan nampaknya setuju, dia pun, mengangguk pula beberapa kali dan menutup mulutnya. Mereka bertiga sekarang terpaksa menutup mulut karena mendengar suara orang dan langkah kaki menuju ke kamar tahanan itu, dan ternyata yang muncul adalah Hou Yang Sian Seng bersama Siang Kuan Leong. Hang Beng bertukar pandang dengan kuntek, memberi syarat bahwa agaknya apa yang diduganya akan terjadi. Buktinya Hou Yang Sian Seng yang lihai sekali itu, kini datang mengunjungi mereka. Apalagi kalau bukan untuk membujuk mereka agar suka bekerja sama. Akan tetapi, Hang Beng melihat betapa Lisian memandang kepada Siang Kuan Leong dengan sinar matu memandang penuh kebencian sehingga dia terkejut. Pandang matu seperti itu tidak dapat menipu, yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang amat benci karena dendam sakit hati. Apakah yang telah dilakukan pemuda tampan putra ketua tiap longpang itu sehingga membuat Lisian demikian membencinya? Di belakang kedua orang ini nampak 13 orang yang keadaan tubuhnya sangat menyeramkan. Tinggi besar seperti raksasa, dengan tubuh bagian atas telanjang hingga nampak dada dan pundak lengan yang berotot melingkar-lingkar dan juga berbulu. Mereka itu bagai segerombolan orang hutan. Meti mereka sempit kemerahan dan mulut mereka lebar menyeringai. Nampak gigi yang tidak terpelihara baik-baik dan kekejaman yang buas nampak pada wajah mereka. Usia mereka sekitar 30-40 tahun dan celana mereka hitam dengan kaki bersepatu kulit tebal. Ketika siang kean leong dan gurunya membuka pintu kamar tahanan dan memasukinya, 13 raksasa mongol itu tinggal di luar. Akan tetapi mereka menjenguk ke dalam melalui jeruji-jeruji besi dan meti mereka semua memandang kepada Lisian seperti segerombolan serigala kelaparan, dengan mulut menyeringai, dan di antara mereka ada yang tak dapat menahan air liur yang mengalir keluar melalui ujung bibir mereka. Lisian membuang muka karena merasa ngeri dan jijik. Dua orang anak buah tiat leong pang membawa dua buah bangku dan memberikannya kepada guru dan murid itu, kemudian keluar lagi. Siang kean leong dan gurunya duduk di dekat pintu, memandang kepada tiga orang tawanan yang kini sudah bangkit berdiri, seperti dua orang yang menonton tiga ekor binatang buah yang diikat pada dinding. Cukuntek memandang kepada mereka dengan mata melotot marah. Kalau saja kaki kirinya tidak dibelanggur rantai baja dan terikat pada dinding, ingin rasanya ia menerjang kedua orang itu. Hang Beng berdiri dengan sikap tenang saja, sedangkan Lisian yang juga sudah berdiri, Sekarang menundukkan pandang matanya karena ia tidak sulit lagi memandang kepada siang kean leong lebih lama lagi. Sian Moi, sungguh aku merasa bersedih dan menyesal sekali bahwa engkau sudah terkena hasutan BKWI sehingga engkau memusuhi aku. Sian Moi, tidak dapatkah kita berbaik kembali? Lupakah engkau akan hubungan antara kita? Kalau tadinya Lisian sudah dapat menenangkan batinnya, kini mendengar ucapan itu, seakan-akan api yang sudah mengecil itu disiram minyak sehingga berkobar kembali, mengingatkan tidak akan kematian kakaknya dan akan dirinya yang sudah ternoda oleh pemuda perayu ini. Ketika ia mengangkat mukanya, sepasang macelisian berkilat memandang siang kean leong penuh kebencian. Siang kean leong, tidak perlu banyak bicara lagi. Omonganmu yang beracun tidak perlu ku dengarkan lagi. Tidak ada hubungan apa-apa di antara kita kecuali hubungan dendam dan permusuhan yang hanya akan dapat dicuci dan dihapus dengan darah. Seperti juga Hang Beng, kini Kuntek memandang dan menekan keheranan hatinya. Dia juga dapat merasakan kebencian yang mendalam dari gadis itu terhadap siang kean leong. Sebelum siang kean leong menjawab atau berbicara lagi, Ouyang Sian Seng sudah mencegahnya dengan mengangkat tangan kanan ke atas dan kini terdengar kakek itu bicara, suaranya halus dan penuh wibawa, sikapnya tenang sekali dan sikapnya seperti dia sedang bicara kepada para muridnya saja. Tidak perlu berbantahan lagi, lebih baik kalau Nona Pau Lisian mengetahui duduknya persoalan yang sebenarnya. Nona Pau Lisian, bukankah engkau merasa penasaran dan mendendam sakit hati karena kakak kandungmu terbunuh? Nah, ketahuilah bahwa memang sesungguhnya lah kalau dia itu dibunuh oleh kami sendiri. Lebih baik berterus terang agar engkau tahu duduknya persoalan. Lisian mengangkat muka memandang wajah kakek itu. Matanya terbelalak dan tentu saja ia mau mendengarkan karena kakek itu agaknya kini berterus terang dan mengakui secara jujur. Akan tetapi, mengapa dia dibunuh? Apa kesalahannya tanyanya sambil mengamati wajah kakek itu penuh selidik? Ia telah mengkhianati perjuangan kami. Ia hendak melaporkan kegiatan kami ke kota raja. Kalau dia tidak dibunuh, kami semua bisa celaka. Bohong. Aku tidak percaya kata Lisian, walaupun di sudut hatinya dia meragukan bantahannya sendiri. Bukankah kakaknya itu sudah memperlihatkan sikap aneh, seolah-olah terkejut dan sama sekali tak setuju melihat ia membantu gerakan perjuangan yang dipimpin siang koan lohan itu? Bukankah kakakku itu anak buah coa tai chiang kun yang sudah bergabung dengan tiat liwongpang? Itulah sebabnya mengapa kami harus bertindak tegas. Pengkhianatannya itu diketahui oleh perwira lain dan ketika dia ditegur, terjadi perkelahian di antara mereka. Kakakmu menang, perwira itu dibunuhnya, akan tetapi pada saat itu kami mengetahuinya dan kami lalu membunuhnya pula. Nah, engkau sudah mendengar sekarang, dan memang demikianlah keadaannya. Oleh karena itu, harap engkau suka menyadari kekeliruanmu memusuhi muridku ini, nonapau. Polisian hampir terbujuk, akan tetapi ia teringat kembali akan kematian Nyojin dan BKW yang mengerikan, dan perasaan tidak suka sudah mulai tumbuh di dalam hatinya terhadap siang koan leong yang tadinya berhasil menjatuhkan hatinya. Tidak, aku masih belum percaya. Ini semua tentu tipu muslihat kalian katanya. Memang kami hendak memperlihatkan bukti kebenaran omongan kami, kata kakek itu sambil memberi syarat keluar kamar tahanan yang luas itu. Terdengar suara gaduh, dan masuklah seorang anak buah tiat leongpang menyeret lengan seorang wanita yang wajahnya pucat dan pakaiannya kusut, rambutnya juga awut-awutan. Namun masih dapat nampak jelas bahwa wanita yang usianya sekitar 25 tahun itu berwajah cantik dan memiliki tubuh yang montok menggairahkan. Wanita itu terhuyung lalu jatuh berlutut di depan kaki Ouyang Sian Seng. Nah, nyonya Pong Chiang Hin, sudahkah engkau pikir baik-baik? Kalau engkau ingin agar kami dapat mengampunimu, ceritakan dengan terus terang tentang suamimu yang menjadi pengkhianat itu kata Ouyang Sian Seng dengan sikap lembut namun kering. Li Sian merasa betapa jantungnya berdebar penuh ketegangan dan ia mengamati wajah wanita itu. Kiranya mendiang kakaknya telah memiliki seorang istri dan kini istrinya telah menjadi tawanan dari gerombolan ini pula. Wajah pucat itu diangkat memandang kepada Ouyang Sian Seng dengan sinar mati mohon dikasihani. Sudah berulang kali ku ceritakan semuanya, dan suamiku bukanlah seorang pengkhianat. Bohong bentak siang kean liong marah. Dia mengkhianati Coatai Chiang Kun, dan dia mengkhianati gerakan perjuangan kami. Dia setia kepada pemerintah penjajah mancu dan dia merencanakan pengkhianatan dengan laporan ke kota raja. Hayo ceritakan, siapa saja sekutunya dalam pengkhianatan ini. Kong Cu, sudah berulang kali ku nyatakan bahwa aku tidak tahu, dia seorang yang baik dan tidak mungkin menjadi pengkhianat. Ah, Kong Cu, aku telah menceritakan segalanya dan engkau masih belum juga percaya. Kalau begitu, bunuh saja aku agar aku dapat menyusul suamiku, wanita itu menangis. Siang kean liong bertukar pandang dengan gurunya dan Ouyang Sian Seng kemudian mengangguk. Siang kean liong lalu memanggil keluar kamar. Hei, seorang dari kalian masuklah ke sini. Pada saat pemuda itu menunjuk kepada mereka, 13 orang raksasa mongol itu menyeringai dan mereka saling berebut hendak masuk, bahkan dorong-mendorong dan tarik-menarik. Siang kean liong menghardik dan mereka pun segera diam, lalu seorang di antara mereka yang paling besar, dengan tubuh yang berbulu seperti seekor gorila, melangkah masuk. Dua tangannya tergantung panjang sampai ke lutut, mulutnya yang lebar menyeringai dan matanya yang sipit kemerahan itu ditujukan kepada wanita yang masih berlutut itu, dan kini memandang dengan matel, terbelalak ngeri kepada manusia monyet itu. Raksasa itu lantas menjatuhkan diri berlutut di depan siang kean liong, dan suaranya terdengar parau dan besar pada saat dia bertanya, Kongcu, apakah yang harus saya lakukan karena logat bicaranya asing, maka terdengar lucu dan juga menyeramkan. Engkau okatau, kau boleh melakukan apa saja terhadap wanita tawanan ini agar ia mau mengakui semua pengkhianatan suaminya. Akan tetapi jangan bunuh. Raksasa itu lalu menyeringai dan menoleh kepada istri mendiam poong siang hin. Hehehe, Kongcu. Boleh saya melakukan apa saja terhadapnya, bis ini? Ya, bahkan kalau perlu kau boleh memperkosanya agar ia mau mengaku kata pula siang kean liong. Mendengar ini, wajah kuntek, Hong Beng dan Li Sian menjadi merah karena marah. Akan tetapi mereka tak berdaya dan hanya dapat menonton dengan hati yang tegang. Sementara itu, 12 orang raksasa lain di luar kamar, menonton dari balik jeruji. Mereka tertawa-tawa dan menyeringai dengan mulut berliur, agaknya mereka sangat iri terhadap kawan mereka yang dianggap mujur itu. Raksasa bernama okatau itu kini bangkit dan menghampiri istri poong siang hin yang terbelalak dengan muka pucat sekali, tubuhnya menggigil dan ia pun bangkit berdiri. Karena keadaan terhimpit, ia pun agaknya hendak berlaku nekat dan memasang kuda-kuda. Agaknya sedikit banyak wanita ini pernah belajar silat dari suaminya. Melihat ini, okatau tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang besar-besar dan kotor. Cui bi, mengakulah saja sebelum dia menjamah tubuhmu, terdengar siang kean liong berkata. Mendengar betapa pemuda ini menyebut nama kecil nyonya itu, mudah diduga bahwa dia sudah akrab dengannya. Dan memang demikianlah semenjak suaminya meninggal, nyonya ini diboyong ke dalam kamar siang kean liong dan dengan kerah halus, dengan bujuk rayu dan permainan cinta, pemuda itu sudah berusaha untuk membuat wanita itu mengakui semua kegiatan suaminya. Karena tidak berhasil walaupun nyonya itu telah menyerahkan diri dengan terpaksa, maka diambil jalan ini, untuk memaksa nyonya itu mengaku, juga sekalian untuk membuat lisan dan kedua orang pemuda tawanan itu menjadi jari dan tunduk. Nyonya itu menggelengkan kepala berkali-kali. Tidak, tidak, oh, jangan lakukan ini, Kongcu, ah, bunuh sajalah aku. Raksasa Okatou itu sambil menyeringai telah menubruk dengan kedua lengannya yang panjang. Wanita itu lalu mengelak dan mencoba untuk menendang dari samping. Akan tetapi, sekali sambar, raksasa itu telah menangkap kaki dan menendang. Ah, lepaskan kakiku. Lepaskan aku. Nyonya yang bernama Chowibi itu meronta-ronta, namun percuma saja, kaki kanannya seperti terjepit besi. Kini tangan kiri raksasa itu menyambar ke depan dan di lain saat tubuh wanita itu telah dirangkulnya dan ditariknya mendekat, didekatnya dan sambil tersenyum menyeringai, raksasa mongol itu-itu menciumi muka Chowibi. Wanita ini berusaha memutar kepalanya ke kanan-kiri untuk mengelak, Namun kini tangan kiri Okato menjambak rambutnya, memaksa kepala itu untuk diam dan dengan lahapnya dia mencium pipi dan mulut Chowibi dengan cuman yang mengeluarkan bunyi. 12 orang raksasa mongol lainnya menonton dengan mata melotot dan mulut mengeluarkan air liur. Sementara itu, Lisian menarik-narik rantai di kakinya. Dia sudah marah sekali dan kalau saja dia dapat melepaskan diri dari rantai itu, tentu dia akan menerjang raksasa mongol yang sedang menghina kakak iparnya itu. Akan tetapi rantai itu terlalu kuat. Kuntek juga mengepal tinju dan berteriak. Jahanam busuk, lepaskan ya. Akan tetapi, Okato yang hanya mentaati perintah siang kean-liong, tentu saja tidak mau memperdulikan semua itu. Beret. Beret. Kini kedua tangan raksasa itu merobek-robek dan merenggut pakaian Chowibi. Bagaikan kertas saja, kain pakaian itu robek dan tanggal sehingga kini tubuh wanita yang malang itu menjadi telanjang bulat. Dan jari-jari tangan yang besar berbulu itu, tanpa rikuh atau malu-malu di depan banyak orang, menggerayangi bagian tubuh dengan penuh nasu. Okato dan kawan-kawannya, yang menjadi pasukan khusus dan anak buah siang kean-liong, datang dari luar tembok besar. Mereka itu memang merupakan manusia liar yang buas. Mereka sudah biasa melakukan penyiksaan atau pembunuhan, perkosaan begitu saja di depan banyak orang tanpa merasa rikuh sedikit pun juga. Chowibi, wanita yang malang itu, hampir pingsan ketika dirinya didekap, diciumi dan kini pakaiannya telah tanggal semua. Akan tetapi ia masih ingat untuk nekat menggigit pipi raksasa Mongol itu sekuat tenaga. Awah! Okato mengeluarkan suara gerengan seperti binatang buas dan dia mendorong tubuh Chowibi dengan keras sehingga gigitan itu terlepas dan tubuh Chowibi terlempar ke arah Lisian. Raksasa itu merambah pipinya yang kulitnya robek berdarah oleh gigitan Chowibi. Kini matanya makin merah memandang ke arah Chowibi yang tentu akan terbanting kalau saja Lisian tidak menyambutnya dengan tangan kirinya. Hihihi, dalam kemarahannya, Okato menyeringai dan terkekeh, lalu melangkah perlahan-lahan menghampiri wanita yang telanjang itu. Sinar matanya penuh hancaman mengerikan. Hihihi, engkau kuda betina binal, hihihi, mari sini manis. Okato tiba-tiba melompat ke depan, tangannya terulur untuk menangkap rambut Chowibi yang kini terurai karena terlepas dari sanggulnya. Akan tetapi, sebuah kaki menyambutnya. Duh, tubuh Okato langsung terjengkang keras oleh tendangan yang dilakukan Lisian untuk melindungi Chowibi. Tubuh Okato terbanting keras dan Lisian berkata kepada Chowibi, Soso, kakak ipar, engkau bersembunyilah di belakangku. Aku akan melindungimu, aku adalah adik perempuan suamimu. Pada saat itu Chowibi merangkak ke belakang Lisian. Okato sudah bangkit lagi dan dengan kemarahan meluap, Okato sudah menubruk ke depan, kali ini bukan menubruk ke arah Chowibi, melainkan ke arah Lisian, wanita tawanan yang berani menendang sehingga dadanya terasa nyeri dan sesak nafas itu. Lisian yang sudah amat marah dan membenci raksasa ini, sudah mempersiapkan diri, mengumpulkan tenaga sinkang pada seluruh tubuhnya. Ia menanti sampai penyerang itu dekat, lalu ia mendahului dengan luncuran tangan kirinya, dengan dua jari mencuat, yaitu telunjuk dan jari tengah, agak direnggangkan dan dua buah jari itu meluncur dan menghujam ke arah kedua metraksasa itu. Krek! Dua batang jari itu seperti sumpit baja menusuk dan masuk ke dalam rongga metra Okato. Tubuh Okato menggigil dan gerengan aneh keluar dari mulutnya, kemudian dia terjengkang. Akan tetapi pada saat itu, kaki kanan Lisian menyusul dengan sebuah tendangan maut. Des! Sekarang tubuh itu terbanting keras dan tidak mampu bergerak lagi. Kedua matanya berlumuran darah dan di bagian tengah celananya juga berlepotan darah. Jika tusukan dua jari tangan itu membutakan matanya, maka tendangan tadi sudah menghancurkan selangkangnya dan membuat nyawa raksasa buas itu melayang. Soso, jangan takut, aku melindungimu, kata pula Lisian kepada wanita telanjang yang masih berlutut di belakangnya. Akan tetapi, Cui B terbelalak memandangnya, kemudian berkata dengan suara lantang. Hem, kiranya engkau adik suamiku yang bernama Pau Lisian? Cih, sungguh tidak tahu malu engkau. Kakakmu dibunuh orang dan engkau malah menyerahkan diri dan kehormatanmu kepada siang kean Kongcu. Wajah Lisian tiba-tiba menjadi pucat sekali, kemudian berubah merah dan pada saat itu, siang kean Leong yang juga tidak mengira wanita itu akan mengeluarkan kata-kata seperti itu, menghardik, Cui B, kesini engkau. Bagaikan seekor anjing yang takut mendengar panggilan majikannya, Cui B berjalan menghampiri siang kean Leong, berusaha menggunakan kedua tangan menutupi bagian tubuh atas dan bawah, lalu ia berlutut di depan pemuda itu. Kongcu, jangan siksa aku seperti ini. Ampunkan atau bunuh saja aku, ratapnya. Ketika menyaksikan semua peristiwa yang tidak diduganya itu, Ouyang Sian Seng lalu mengerutkan alisnya. Hem, siang kean Kongcu, apakah engkau masih menyayang dan membutuhkan wanita ini? Tanyanya kepada siang kean Leong. Pemuda itu menggelengkan kepala dan mendengus dengan pandang macu menghina. Tidak, suhu, saya sudah bosan padanya. Kalau begitu, suruh bunuh saja ia supaya jangan mendatangkan keributan lagi, kata Ouyang Sian Seng. Siang kean Leong memandang kepada Cui B, lalu menoleh kepada wajah 12 orang raksasa mongol di luar yang masih terbelalak memandang ke arah tubuh wanita telanjang itu seperti serigala-serigala kelaparan, lalu dia pun berkata, Tidak, suhu, biar untuk mereka saja. Nih, dia kuberikan kepada kalian. Bawa pergi ke belakang sana. Siang kean Leong tiba-tiba melakukan gerakan dengan kakinya, menendang tubuh Cui B yang terlempar keluar dari pintu kamar. Di luar, sambil mengeluarkan suara teriakan-teriakan liar, 12 orang itu telah menyambut dan jerit melengking yang keluar dari mulut Cui B mengatasi semua suara gaduh. Li Sian melihat tubuh berkulit putih mulus menjadi rebutan, di antara tangan-tangan yang berbulu dan berotot, lalu tubuh wanita itu diangkat pergi oleh 12 orang raksasa itu. Yang terdengar hanya lengking tangis. Li Sian lalu menundukan mukanya dan mematikan pendengarannya agar ia tidak lagi mendengar jeritan kakak iparnya. Sementara itu, Kuntek sudah duduk bersilah dan matanya menatap ke arah Siang kean Leong, bagaikan mencorong dan mengeluarkan api. Di dalam hatinya, pemuda ini telah mengambil keputusan untuk kelak membunuh pemuda tampan itu. Bukan hanya untuk menebus perbuatannya yang keji terhadap Cui B, melainkan juga karena Li Sian. Kini dia mulai mengerti mengapa gadis perkasa itu demikian penuh kebencian terhadap Siang kean Leong. Setelah anak buah Tiat Leong Pang membawa pergi mayat Okatou, Ouyang Sian Seng lalu memandang kepada tiga orang tawanan itu. Dia menarik napas panjang kemudian berkata, Ah, perang memang kejam. Di dalam perjuangan, kadang-kadang memang harus menggunakan kekerasan terhadap musuh. Apalagi kaum pengkhianat memang harusnya dibasni. Kami mengenal Samui, kalian bertiga, sebagai orang-orang gagah, keturunan para pendekar sakti, yang sudah tentu mempunyai jiwa patriot dan membenci pemerintah penjajah mancu. Kami sedang berusaha untuk menumbangkan penjajah, dan membebaskan rakyat dari penjajahan. Oleh karena itu, kami yakin bahwa sebagai pendekar-pendekar gagah yang biasa membela tanah air dan rakyat, Samui tentu akan berpikir panjang. Membantu perjuangan kami atau terpaksa kami lenyapkan Samui sebagai lawan-lawan yang sangat berbahaya. Kami memberi waktu untuk mengambil keputusan sampai besok pagi. Setelah berkata demikian, Ouyang Sian Seng mengajak muridnya keluar dari kamar itu dan memesan kepada para anak buah untuk menyuguhkan hidangan yang hangat dan baik kepada mereka bertiga. Dengan cerdik Hong Beng diam saja, tidak menjawab pertanyaan Ouyang Sian Seng. Dia tahu bahwa batin kuntek dan Lisian masih terguncang menyaksikan kekejaman yang tak berperi kemanusiaan tadi, maka mereka berdua itu pasti akan menentangnya kalau dia menyambut dengan lembut. Apalagi kakek itu memberi waktu sampai besok. Masih banyak waktu bagi mereka bertiga berunding.